Tidak hanya melaksanakan kegiatan simulasi ujian nasional berbasis komputer, SMK Negeri Dua Pati mempunyai terobosan bagi para peserta didiknya untuk menerapkan ujian sekolah dengan menggunakan sistem ujian online. Pengakuan tersebut disampaikan oleh Kepala SMK Negeri Dua Pati, Pramuhadi Kuswanto, selesap pagi. Menurut Pramuhadi, dengan dilakukannya ujian sekolah menggunakan sistem online, diharapan ketika mereka menghadapi ujian nasional berbasis komputer tidak lagi canggung dalam mengerjakan soal-soal. Apalagi tahun pelajaran, sebelumnya SMK Negeri Dua Pati juga telah melaksanakan ujian nasional dengan sistem online atau berbasis komputer. Sementara itu, jumlah peserta ujian nasional di sekolah tersebut mencapai 521 peserta yang terbagi menjadi 6 program studi dengan 3 season. Untuk pelaksanaan tahun ini relatif lebih lancar, karena sebelum ada ujian nasional hari ini, atau ini hari yang kedua, itu sudah diawali dengan ujian sekolah. Dan SMK Dua Pati yang pertama mungkin di Kabupaten Pati atau di Jawa Tengah yang melakukan ujian sekolah dengan berbasis komputer, sehingga anak-anak dalam melaksanakan ujian nasional berbasis komputer sudah tidak asing lagi. Ditambahkan para muhadi, untuk mengakomodir peserta ujian nasional berbasis komputer, pihak sekolah menyiapkan 8 laboratorium atau ruangan lengkap dengan komputer dan 2 ruangan cadangan dengan harapan pelaksanaan ujian nasional dapat berjalan dengan lancar dan hasil yang dicapai berintegritas. Tim Liputan Jaya TV